Masih banyaknya penggunaan kantung plastik oleh masyarakat, khususnya para pedagang pasar tradisional di Kota Minyak, menjadi perhatian anggota DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur. Bahkan wakil rakyat Kota Beriman ini menyeroti kurangnya pengawasan dari pemerintah kota hingga penggunaan kantung plastik di lingkungan pasar tradisional masih marak. Meski aturan tentang larangan penggunaan kantung plastik tersebut sudah diterbitkan melalui launching larangan penggunaan kantung plastik yang dilakukan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi beberapa waktu lalu. Anggota Komisi 2 DPRD Balikpapan Budiono saat ditemui media ini di kantor DPRD Balikpapan mengatakan pihaknya saat ini menyeroti penggunaan kantung plastik di tingkat pasar tradisional. Pasalnya di sejumlah toko dan pasar tradisional penggunaan kantung plastik masih dilakukan ketika warga melakukan transaksi. Dia menambahkan larangan penggunaan kantung plastik seharusnya tidak diberlakukan kepada toko modern saja, namun seluruh toko rakyat dan pasar tradisional di Kota Minyak. Jika dikalkulasikan, toko modern atau mall penggunaan kantung plastik lebih sedikit dan justru penggunaan kantung plastik tersebut lebih banyak di pasar tradisional. Pasalnya kemasan plastik yang dipergunakan pedagang untuk menempatkan dagangannya ketika warga melakukan transaksi sangat sulit terurai ketika dibuang ke tempat sampah. Yang paling menjadi sorotan serius bagi Budiono adalah masih banyaknya warga menggunakan kemasan styrofoam yang jika dibuang sangat sulit terurai. Saya menyeroti terkait kemasan plastik ya atau yang saat ini kantung plastik yang masih berlaku di toko modern. Saya berharap ini tidak hanya berlaku di toko modern saja, kalau bisa sampai pasar tradisional. Karena kalau kita kalkulasi justru toko modern itu sedikit dan mall itu kan pasar modern, toko mall atau mall atau yang ada di dunia-dunia itu hanya sedikit. Tapi justru yang toko tradisional itu hanya lebih banyak. Itu kemasan plastik itu sangat-sangat sulit terurai, artinya bisa 20 tahun baru dapat terurai. Ada lagi yang saya masih temukan yaitu kantong kemasan yang berbentuk styrofoam, kemasan makanan siap saji yang berbentuk styrofoam. Itu bisa 50 tahun baru bisa terurai. Jadi kalau bisa itu yang dilarang dan sangat-sangat dilarang sekali. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.